assalamualaikum kali ini aku mau bikin oseng jamur ati ampela ya ini bahan-bahannya sudah aku siapkan aku pakai jamur kemudian ati ampela kemudian aku pakai ini bawang merah bawang putih cabai tomat daun salam bawang bombay kemudian lengkuas dan daun bawang ini jamurnya kita suwir-suwir dulu ya kita untuk seperti ini ya kita suwir-suwir setelah kita potong-potong seperti ini ini aku belum cuci nanti tinggal kita cuci ya ini sudah semua jamurnya kemudian kita iris tomat kemudian daun bawang kemudian cabai aku cabainya pakai empat yang cabai galak sama cabai keriting itu tiga jadi nggak pedes pedes banget sih tapi lumayan untuk yang enggak suka pedes kemudian ini ati ampela tadi udah aku rebus sebentar nanti tinggal kita potong-potong ya Bunda jadi masaknya serba diiris-iris semua ya bumbu-bumbunya tadi masaknya simpel sekali ini aku iris bawang merah bawang putih kemudian nanti bawang bombay aku punya masih punya bawang bombay separuh ya nanti tinggal kita masak untuk bumbu ya ini sudah semua tinggal kita siapkan minyak kita tumis bawang merah bawang putih kalian tolong bumbunya ya kita tumis sampai harum ini sedap sekali Bunda bikin oseng-oseng jamur sama api ampela pertambahkan cabai merahnya kemudian tomat ini aku masukkan lengkuas yang sudah kita kebrek ya sama dengan salam kemudian aku masukkan hati ampelanya ya kita masak sampai matang dulu nanti baru jamur setelah hati ampela matangnya ini sepertinya sudah matang api ampelanya ya Binda sudah tercampur dengan kumbunya sudah sedap banget ya kita masukkan jamur kemudian kita masukkan saus tiram ya ini kita masukkan ini kita aduk-aduk dulu jamurnya sampai tercampur dengan bumbunya ya Binda ini cukup sekali jamurnya sudah setelah matang jamurnya kita tambahkan saus tiram kita aduk-aduk kita aduk-aduk lagi nanti terakhir baru kita masukkan daun bawang ya daun bawang dikasih terakhir aja ini aku masukkan garam gula dan kaldu bubuk dulu nanti bisa dicek rasanya ya ini sudah matang Binda kita masukkan daun bawangnya ya benda dan sahabat ke semua terima kasih sudah melihat video ini ya semoga bermanfaat video ini terima kasih selamat mencoba Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!